Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Kembali lagi dengan saya, Cak Billy Belajar Bahasa Inggris Now we talk about subject and object Oke, good people Saya akan menjelaskan tentang subject dan object Kalau subject itu di awal kalimat Bisa dilihat di dalam screen ini Sedangkan object itu di akhir kalimat Oke I, you, we, they, he, see it Ini adalah subject di awal kalimat Kalau enak gampangnya kita bisa mengawalkan dengan cara I, you, they, we I, you, see, he, it, we, you, they Sedangkan objectnya itu terletak di dalam akhir kalimat Oke, subject I, objectnya menjadi me You tetap you You tetap you See, he, it, he untuk dia laki-laki Konteksnya menjadi him See, objectnya itu menjadi her And then it itu tetap it We menjadi us We menjadi us yang berarti kita You tetap you Oke, they berarti dengan them Oke, lanjut nih Contoh I Saya berbicara dengan kamu Oke, saya disini menjadi I Berbicara, kosa katanya ini Berbicara speak dengan with Kamu Objeknya ini di belakang Jadi, saya berbicara dengan kamu I speak with you Oke, I speak with you Yang kedua, kamu You You, subjectnya Kamu berbicara dengan saya You speak with me Saya Ini di belakang menjadi me Objeknya Oke Lanjut We Kami pergi dengan mereka Kami pergi dengan mereka Kami Subjeknya Pake we Pergi disini kosa katanya go Dengan with Mereka Kita cari disini Objeknya Them Jadi We Go With Them We go with them Oke Selanjutnya Mereka They Subjeknya Pake they They Mereka Pergi dengan kami They Pergi Tetap Pake go Dengan with Kami Yang ada di belakang Objeknya ini Berarti pake us Mereka Pergi Dengan Kami They Go With Us Oke They Go with us They go with us Oke Lanjut nih Subjeknya Kamu Pake you Menolong Ini kosa katanya disini Help Dia Laki Laki Dia Laki Laki Pake he Oh Sorry Pake him Objeknya Pake him Oke Subjeknya He Jadi Kamu Menolong Dia Laki Laki Kamu Berarti Pake you Help Him You Help Him You Help Him You Help Him Oke Yang Last Pak Not The List Saya Belajar Bahasa Inggris Oh Sorry Typo G Nya Kurang G Saya Belajar Bahasa Inggris Dengan Dia Perempuan Subjeknya Saya I I Belajar Disini Learn Belajar Learn I Learn I Learn Inggris With Ha Ha Dia Perempuan Pake Ha Oke Contohnya Ini Saya Berbicara Bahasa Inggris I Speak With You You Speak With Me We Go With Them They Go With Us You Help Him I Learn Inggris With Ha Oke Keep Learning Keep Studying Inggris Is Very Important In Our Life In Our Life Tears Me Let's You Terima kasih.